Assalamualaikum, Wargi Bandung dan Cimahi. Kali ini, kami mau memberi edukasi mengenai tata cara mencoblos yang benar, agar suara kita tidak sia-sia. Berikut adalah langkah-langkah yang harus kita ikuti saat mencoblos di tempat pemumutan sual atau TPS. Pertama, datang ke TPS terdekat dengan tempat tinggal Anda dan pastikan Anda sudah terdaftar sebagai pemilik dan membawa kartu tanda penduduk atau KTP. Kedua, tunjukkan KTP Anda kepada petugas KPPS yang bertugas di meja penerimaan. Petugas akan memeriksa identitas Anda dan memberikan nomor urut Anda sebagai pemilik. Ketiga, tulis nama dan nomor urut Anda di daftar pemilik yang disediakan oleh petugas KPPS. Keempat, terima surat suara dari petugas KPPS. Anda akan menerima lima lembar surat suara dengan warna yang berbeda, yaitu abu-abu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kuning untuk pemilihan anggota DPI-RRA, hijau untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten kota, biru untuk pemilihan anggota DPRD provinsi, dan merah untuk pemilihan anggota DPRD. Kelima, masuk ke bilik suara yang tersedia di TPS. Di dalam bilik suara, Anda akan menemukan alat tulis dan stempel untuk mencoblos surat suara. Pastikan Anda mencoblos dengan benar caranya adalah dengan mencoblos pada nomor atau nama. Jangan mencoblos di luar kotak yang telah disediakan atau mencoblos lebih dari satu pilihan. Jika Anda salah mencoblos, Anda dapat meminta surat suara pengganti kepada petugas KPPS dengan menunjukkan surat suara yang salah tersebut. Lipat surat suara yang sudah Anda coblos dan keluar dari bilik suara. Masukkan surat suara ke dalam kotak suara yang sesuai dengan warnanya. Pastikan Anda memasukkan surat suara ke kotak suara yang benar agar suara Anda tidak tercampur dengan suara pemilih lainnya. Terakhir, tanda jari Anda dengan tinta yang disediakan oleh petugas KPPS. Tinta ini berfungsi sebagai tanda bahwa Anda sudah menggunakan hak pilih Anda. Jangan cuci tinta ini sampai kering agar tidak terjadi kecurangan pemilu. Selamat! Anda sudah menyelesaikan proses pencoblosan. Anda telah berpartisipasi dalam menentukan nasib bangsa Indonesia untuk lima tahun ke depan. Semoga pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih dapat bekerja dengan baik dan amanah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih telah menggunakan hak pilih Anda. Dengan bijak, Selamat Hari Pemilu! Terima kasih telah menonton!